Well, hello guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Wira Baya. Ah, guys. Apa kabar guys? Kayaknya udah lama banget ya. Saya tidak buat konten lagi di video ini. Apa? Di channel ini. Dan mungkin... Hey, Wira Baya. Kenapa kita tidak nge-vlog aja? Ya, karena kebetulan saya baru pulang juga ya. Saya baru pulang juga dari merantau saya yang singkat itu. Cuma 2 bulan di kota orang. Gak perlu saya sebutkan kota mana itu yang jelasnya bukan Jakarta kayak yang lalu itu. Dan Alhamdulillah, saya pulang dengan sedikit rezeki dari Allah SWT. Ingin sekedar berbagi aja sih sebenarnya. Nanti di hari Jumat nanti ya. Ini bukan sekarang maksudnya. Tapi openingnya saya buat sekarang gitu. Iya, kali gue juga baru pulang kan. Masih baru sampai di Makassar ini. Jadi ya, kita istirahat aja dulu. Dan ini sebenarnya udah malam banget. Ini hari apa mah? Rabu ya. Rabu masih ada 2 hari ke depan kok untuk mempersiapkan itu semua. Jadi guys, ini mungkin adalah... Bagaimana ya cara menjelaskannya? Pokoknya ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di akhir video nanti. Dan saya mohon bagi teman-teman saya, terutama teman-teman kecil saya yang lihat. Mempersiapkan diri aja sih untuk melihat endingnya. Jadi tolong jangan skip ya. Ya, pokoknya ditunggu aja ya hari Jumat. Dan saya juga nge-vlog gak sendiri. Sebenarnya saya sama adek Dafa. Bagi yang tidak tahu siapa itu adek Dafa, bisa follow Instagramnya disini. Biar kalian tahu siapa dia. Dan dulu kan sempat sakif-sakif Arahka kan. Dan sekarang berubah jadi Dafa Arahka. Kalian bisa kenalan juga sama dia. Melalui video ini. Dan oke. Saya, I'm take a rest and goodbye. Sampai jumpa di hari Jumat. Ya guys, sekarang sudah di hari Jumat. Dan sesuai dengan janji saya kemarin, saya ingin memperkenalkan kepada kalian. Adek Dafa. Ini dia. Dafa Arahka. Pengganti dari sakif Arahka. Setelahnya, culun sih. Sama panggungnya gue. Aduh. Kita langsung aja ya, daripada kita tunggu berlama-lama. Makanannya udah siap di dalam. Dan sekarang kita hanya tinggal bagikan. Yang pertama itu kita harus ke pantiasuhan dulu guys. Oke? Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai di depan pantiasuhannya. Bersama ada Dafa yang membawa makanan. Kita langsung saja masuk ke dalam ya. Sampai jumpa di depan. Wala Dolin Amin Amin Padahal Tuhan itu memberikan kita gerakan hati untuk pergi ke tempat itu Karena Tuhan yakin bahwa disitu banyak yang ingin dikasih makan dan layak untuk mendapatkan makanan tersebut Disini saya sudah... Hai! Apa kabar lo? Gak baik Kenapa lo disini? Udah lapi om? Gak apa Tapi makanannya cuma 30 nih, gak apa-apa kan? Gak Coba Pak Pak Yusuf Udah lapi saya, lapar kak Jika ada nyak makan Udah bawa kena coba Cukup aja Udah udah Thank you Aku 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 nge-nge-nge Aduh udah karan jengkak Aduh udah karan jengkak, karan jengkak Udah karan jengkak Udah karan jengkak karan jengkak Udah karan jengkak karan jengkak Udah karan jengkak Aku ke-kakak dapat berarti itu meredutin mereka ya Ya dapat berhasil diri dengan mereka Gak dapat Mohon maaf ya Gak dapat ya Oke makasih Pak Yusuf Oke guys kita lanjut ke rumah lagi ya Wait guys Jadi sebelum itu saya juga baru ingat disini Karena kebetulan adik dapat ingatkan saya tadi Sebenarnya sudah lama saya pernah asap Sama orang tersebut Eh pernah asap Berniat ya untuk memberikan kepada orang tersebut Masih ada satu orang lagi yang ingin saya berikan Itu Dia sebenarnya kakek-kakek tua Yang selalu ada di pinggir jalan Di blok 1 Antang ya Dan dia itu keliatan lemas banget Setiap kali saya lewat disitu sama adik Dafa Kalau dari mana-mana ya adik Dafa ya Dan mungkin Saya berniat untuk kesana Gak tau kalau misalnya dia ada ya Kalau misalnya gak ada ya Mungkin belum rezekinya dia Tapi kita coba kesana dulu ya Oke guys jadi kebetulan banget Tadinya kakek-kakek itu sering ada disana Tapi kebetulan dia lewat sini Pak 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 Sila Pak Assalamualaikum Pak apa kabar Assalamualaikum Ini Bapak sering ini Pak Saya halo dulu Pak Halo Bapak sering yang disana itu kan Yang di pinggir jalan itu kan Halo guys pokoknya ini Bapak-bapak yang Pokoknya sudah lama sebenarnya saya niatkan untuk kasih ke dia Tapi ada Dafa yang sering liat dia ya Tapi baru sekarang kesempatan untuk memberikan ke dia Tapi walaupun kecil gak apa-apa ya guys ya Gak apa-apa ya Pak ya Sekarang ini Pak Kami ini ada uang Pak Iya Ini Pak Makasih ya Makasih ya Pak ya Pak hati-hati ya Pak ya Tidak ada dulu Pak Tidak ada dulu Pak Alhamdulillah Jadi sudah kelari yang menjelaskan untuk bersedekah di hari Jumat yang baru kah ini guys Oke ada Dafa gimana? Rasanya bersedekah? Senang Senang-senang aja lu Nah oke guys Jadi sekarang ini pokoknya saya tinggal menjelaskan saja Akhir dari video yang saya janjikan kemarin ya Dan mungkin kita butuh frame yang berbeda deh Oke Ya Aduh Kayaknya sudah lama banget ya Jujur ya guys ya Mungkin ada yang berbeda dari saya Rumah saya makin panjang Dan juga sekarang saya pirang Kalau gitu saya jujur juga ya Sebenarnya video yang barusan itu adalah video yang sudah lama banget saya bikin Hanya baru ingin saya selesaikan sekarang Karena saya pikir Saya ingin membangun channel saya betul-betul dengan serius Dan video ini baru Dan video ini sekarang saya sedang buat di malam hari Tepatnya jam 1 Dan ini dia sesuatu yang ingin saya sampaikan Terkhusus untuk yang akrab panggil saya itu Dengan sebutan Kak Wira Mohon maaf ya adek ya Kak Wira harus menghapus semua video-video yang sebelumnya Yang dimana kita main-main bareng Terus habis itu Ya banyak lah di video itu ya Istilahnya ya kenangan lah ya Jujur sebenarnya berat sih Kak Wira untuk hapus video itu Tapi ya mau bagaimana lagi Soalnya di lain sisi bukan baper ya kali baper Tapi di lain sisi Aduh jadi bingung gue Yang intinya gini loh Kak Wira hanya mau minta maaf sama kalian Karena video-video itu harus dihapus Khusus untuk adek Kak Wira minta maaf ya Dan Tapi mungkin Tapi mungkin gini loh Bukan hanya adek sakif ya Semuanya sebenarnya Tapi entahlah apakah Kak Wira bisa ngevlog lagi bareng kalian atau enggak Itu gak bisa Kak Wira prediksi Tapi yang jelas Kak Wira mau ngevlog Kak Wira mau buat video lagi Itu dengan style yang berbeda Dan insya Allah Kak Wira mau mulai fokus Karena sudah banyak sekali ya Bagi kalian yang mengharap-mengharap gitu loh Mengharap-mengharap Wah dengan Kak Wira saya bisa jadi terkenal Enggak segampang itu loh deh Jadi terkenal Jadi Butuh proses yang sangat panjang Apalagi kita berbicara soal Youtube ya Dan juga Ya Ya ingat satu kali lagi deh Kalian itu masih anak-anak Ya Kalian itu masih anak-anak Dan wajar kalau misalnya kalian berpikir terlalu tinggi Untuk menjadi seseorang yang hebat Apalagi seorang Youtuber Besar ya Tapi gue harap Suatu saat kalian akan mengerti Kalau kalian sudah dewasa Kalian akan merasakan Bagaimana susahnya Bagaimana susahnya untuk mencapai Apa yang kalian inginkan Dan itu Sumpah itu susah banget Ya Ya pokoknya Apapun keadaannya sekarang Yang masih mau bertahan Dan yang percaya akan Adanya keajaiban Panci ala keajaiban Adanya keajaiban Yang mungkin terjadi Pada saat Ada betul-betul fokus Untuk membangun channel ini Silahkan datang kembali Ke Kak Wira Kita buat video Bareng-bareng lagi Tapi yang bagi Bagi yang sudah tidak yakin Ya silahkan Apa-apa kalian Kalian Ya kalian mundur Ya jelasnya Gue harus sudah minta maaf Tapi bagi kalian yang sudah mundur Ya Pesannya Kak Wira Cuma satu Kalian harus tetap semangat Ya Tetap semangat Kalau misalnya ada salah satu Nah Yang sering Kak Wira Dengar dari kalian itu Banyak yang bercita-cita Ingin jadi gamer Capai itu Kalau memang itu adalah impian kalian Jangan pedulikan Kata-kata orang lainnya Bahwa Ah itu susah banget Ah lu gak bakalan terkenal Lupa segala macam Ingat ya dek ya Sesuatu mungkin bisa terjadi Asal kamu kerja keras Jadi ibaratkan begini loh dek Coba bayangkan Kalian itu ingin masuk Ke sebuah pintu yang sangat besar Dan tebal Tapi terkunci Gitu loh Daripada kalian harus susah payah Mendobrak pintu itu Menghancurkan pintu itu Lebih baik kalian berusaha Untuk mencari kuncinya dulu Dan ketika kuncinya sudah ketemu Kalian bisa buka Tanpa rasa lalah Gitu loh Cuman memang lelah ya Untuk mencari kuncinya Tapi ya Kau ira harap Kalian tidak menyerah Gitu loh Ingat Ya Ingat yang pernah Kau ira bilang sama kalian Satu kali lagi ya Kau ira ingatkan ya Tetaplah berjuang Sampai akhir Walaupun kalian gagal Percayalah dek Itu bukanlah akhirnya Oke Kewajiban itu Mungkin bakalan datang Entah kapan Tapi yang jelas Tunjukkan dulu bahwa dirimu itu Bisa melakukan sesuatu yang mustahil Ya itu aja sih sebenernya Kau ira minta maaf Karena video itu akan Kau ira hapus Jadi Kau ira kasih kesempatan kalian Yang mau lihat kembali Kenangan kita Yang sudah lama itu Ya sudah silahkan Lihat atas aja Mudah-mudahan Dengan waktu Kita bisa sama-sama lagi ya Bareng-bareng lagi Kita buat video lagi Tapi ya Lupakan aja yang gitu Lupakan aja yang sudah berlalu Gitu Ya dek ya Kau ira minta maaf ya Ya itu aja sih pokoknya Kau ira kasih kesempatan Untuk kalian Melihat video itu Selama sebulan Dan juga Saya Minta maaf Untuk Seseorang ya Seseorang di belakang layar Yang Dulu pernah membantu saya Membangun channel ini juga Minta maaf sekali Minta maaf Saya gak tau kamu dimana Saya mencari informasi Tentang kamu ada dimana Jujur saya tidak mampu Tapi Saya rasa Kamu itu masingnya poin Masingnya poin channel saya Dan Kalau kamu lihat ini Saya minta maaf Minta maaf Denger rasa yang Sangat 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 Bukan berat Sorry Denger rasa yang sangat Sangat ringan Gitu loh Ya saya salah Saya minta maaf Oke Pokoknya Bagi adek-adeknya Kak Wira Doakan Kak Wira terus ya dek Dan bagi kamu Yang pernah mendukung saya Di channel ini Sekali lagi Saya minta maaf Dan mohon doanya Assalamualaikum 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 Terima kasih.